Shalom saudara-saudara, shalom teman-teman, menjuah-juah membantak rina. Gelarku di Janda Sembiring Kebaran, Brenubis. Umurku 11 tahun. Aku anak remaja di BKP, Rumbun Pasar 4, Klasis Pancurban. Wari endah, kuberintahkan sitik kebenaran sendal Tuhan membantak rina. Sebelum itu, kita awali firman Tuhan kita dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Alah Bapak yang berkata melalui surga, ya Bapak, kali ini kami ingin mendanggalkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Engkau, kiranya hambamu yang membawakan firman Tuhan kali ini bisa menyampaikan firman Tuhan tanpa kerangkata apapun. Kau berkati juga supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi pendengarnya. Terima kasih ya Bapak, kami mulai firman Tuhan hari ini di dalam dan di dalamnya Yesus Kristus. Amin. Tema kita hari ini yang akan saya bawakan adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Ogen tawari endah, ibuat 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 sekitar Jeremia nari. Jeremia sadar, ayat ima, seh ayat waduk. Bagai kata Tuhan. Pendilo Tuhan manjere miak, ku pilih kam, opedengah ku berikan namban dukuduluhan. Opedengah kam tubuh, gua ku serapkan kam jadi nabi man bangsa-bangsa. Mingkungan loisa, oh Tuhan si erdaulat. Lakutah uba melaskan kata, mudasa dengan aku. Minat Tuhan membangku. Minat Tuhan membangku, olah kau katakan kam mudasa. Katilah waslah ku bangsa-bangsa, puja kam ku suruh. Katakan membanda, kerina si ku berintakan membandu. Olah kam biar. Sebab aku kap raskam, kunamunah hikam. Aku kap Tuhan si unggung ranah. Ibas ogentawan endah, ditanggung Jeremia. Diutus Tuhan, ia jadi berkat di tengah-tengah bangsa-bangsa. Jadi nabi ia di tengah-tengah bangsa-bangsa. Langgit nabi Jeremia. Kenapa dia tidak ingin menjadi berkat di tengah-tengah bangsa-bangsa? Di tengah-tengah bangsa-bangsa yang langgit jadi nabi. Kau kaya, mudasa akap na'iyah. Kau katakan naman Tuhan. Oh Tuhan, langgit aku jadi nabi di tengah-tengah bangsa aku. Kau kaya, mudasa dengan aku. Biar aku, oh Tuhan. Kau katakan Tuhan menandai Jeremia. Olah kam biar. Sebab aku kawalikan. Bunam beruhalikan. Jadi, nabi Jeremia pun te-man Tuhan. Te-iakai ikatakan Tuhan. Jadi nabi ia. Gundari se-kata E. Membantah kelina. Buka pengatapkah? Sanggupkah kita? Atau tidak sanggupkah kita menjadi berkat? Pastinya sanggup. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus bisa menjadi berkat tengah-tengah keluarga kita terlalu jahuri. Tuga caranya. Manandeta. Adi si idah ia erdakan. Sampati iya. Nunci piring kita. Nampu rumah. Gua banci kan, anak remaja se-Indonesia nunci piring. Kasih aku rumah. Managinta. Adi si idah ialah banci kerjakan PR na. Banci kita sang hati iya. Kita bantu iya kerjakan PR. Gua jadi berkat kita iya tengah-tengah keluarga. Adi gua jadi berkat iya tengah-tengah keluarga. Jadi berkat ka iya tengah-tengah orang kalah sedeban. Uga caranya. Menteman-teman tak. Adi si idah ialahin pulpenna. Pinjamkan pulpenna. Pinjamkan sedeban. Adi si idah teman-teman. Ula pedian. Tapi sampatilah iya. Memalem hati na mampanta. Adi gua malem ate orang tua ta mampanta. Malem ka ate sidera mampanta. Malem ka ade Tuhan mampanta anak-anak. Malem ate Tuhan. Gua baci anak kundari. Jadi berkat. Jadi berkat iya tengah orang tua na. Jadi berkat ka iya tengah-tengah kalah sedeban. Jadi. Marilah dari sekarang kita anak KKR. Anak remaja. Maupun anak-anak permata semuanya. Marilah kita menjadi berkat. Di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah kalah sedeban. Marilah tekadkan kita menjadi berkat. Supaya apa? Supaya hati Tuhan senang kepada kita anak-anaknya. Bisa kita membuat hati Tuhan senang dengan cara yang mudah saja. Yaitu menjadi berkat. Ini. Permantuhan kali ini. Semoga menjadi berkat. Bagi siapapun yang mendengar. Mari kita tutup firman Tuhan kita dengan bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapak kanan berkat dan menfurgah. Kami sudah siap mendengarkan kemanmu. Kamu juga sudah siap memberi tangan segitik kemudahan kemanmu. Mengenai aku dan akan memiliki berkat. Kiranya firman hari ini. Bisa menjadi berkat bagi siapapun pendengarnya. Bapak. Ajarilah kami menjadi berkat. Supaya kami menjadi sesuai menjadi apa yang sesuai. Apa yang diinginkan Tuhan. Berkati kami Allah Bapak. Bantu kami. Terima kasih Bapak. Kami bawa kehidupan kami ke dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Menjauh-jauh. Menjauh. Terima kasih.